Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan yang dikeluarkan oleh Putri Sarah di mana beliau wening jangan masuk campur kes saman keluarga Irak Azhar. Pendedahan pengarah sensasi Samsul Yusuf yang mendakwa Putri Sarah Liana meminta duit dan harta lebih banyak itu telah membuatkan istri pertamanya bersuara di Instagram. Menurut si hantaran di Instagram story, Putri Sarah mendedakan Samsul sudah kembali menyekat akaun WhatsApp miliknya. Tegas artis berusia 38 tahun itu dia tidak pernah berjanji untuk menarik balik saman terhadap keluarga madunya Irak Azhar semasa berbincang dengan Samsul pada 9 April lalu. Dalam pada itu, di posting berbeza, pemilik nama lengkap Putri Sarah Liana Megat Kemarudin memat naik tangkap layar perbualan yang memaparkan Samsul melukis janji untuk menyediakan rumah buat anak-anak mereka. Kata pelakon Rama melastik ke hatimu itu juga dia terbuka hati untuk berbaik dengan Samsul namun sama sekali tidak dengan keluarga Irak Azhar. Bukan tak boleh nak bertolak ansur tapi janganlah nak bagi betis nak paha pula. Sejurus pulang dari makamah syariah wilayah persekutuan pada selasa, Samsul telah memat naik video yang mendakwa Putri Sarah menukar perjanjian asal. Lafaz cerai yang sepatutnya dilakukan Samsul ditanggukan apabila Putri Sarah Enggan menarik semula saman terhadap Irak Azhar dan keluarganya yang lain serta pengarah tersebut meminta pengurangan bayaran nafkah untuk anak-anak mereka itu. Berikatan tiada lafaz cerai dari Samsul, prosiding dijangka akan diteruskan dengan jawatan kuasa pendamai pada 25 Mei depan di Mak Hakim Syariah Makhluddin Ilyas. Terdahulu Samsul bersetuju dengan permohonan cerai Putri Sarah pada 10 April lalu menyediakan melaporkan sesi pendamaian antara Samsul dan Putri Sarah melalui JKP di Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada 24 Mac lalu menemui Jalan Buntu. Pada 7 Mac lalu Samsul dan Putri Sarah diperintahkan Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur supaya melantik wakil JKP dalam kes permohonan penceraian mereka. JKP merangkumi anggota keluarga dan rapat dengan pasangan dan mereka dilantik bagi memberi nasihat dan mencari jalan penyelesaian. Sebelum ini Putri Sarah selaku plantif memfailkan permohonan penceraian di kaunter pendaftaran Mahkamah Syariah Kuala Lumpur Seksyen 47 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Wilayah Persekutuan 1984 pada 16 Januari lalu. Putri Sarah dilaporkan nekat memfailkan tuntutan cerai selepas krisis rumah tangga sejak 4 tahun tidak lagi menemui jalan terbaik selain enggan bermadu selepas Samsul membuat pengakuan bernikah dengan Irak Azhar sebagai istri kedua awal tahun ini. Putri Sarah dan Samsul berkahwin pada 8 Mac 2014 dan hasil perkawinan mereka dikaruniakan sepasang cahaya mata. Itu sejenfo hari ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.